Intro Dikalahkan Thailand dengan agregat 6-2 Pelatih Indonesia Cintayong mengungkapkan penyebab Indonesia gagal juara di Biala AFF 2020 Dan ini adalah berita selengkapnya untuk kalian semua Ya, timnas Indonesia harus mengakui kekalahannya melawan tim gajah perang Thailand Hasil agregat 6-2 menjadi bukti Indonesia belum bisa memenangkan duelnya bersama Thailand Hasil impan di lag kedua belum cukup membawa timnas Indonesia merengkuh trofi Biala AFF untuk pertama kalinya Sedangkan di sisi lain, timnas Thailand berhasil memenangkan juara AFF untuk ke-6 kalinya Ya, berbicara tentang data di atas Pelatih Indonesia membebarkan alasannya tetap menyebabkan Indonesia tidak juara AFF kali ini Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan minimnya pengalaman para pemain yang dibawa Di sisi lain, Cintayong mengatakan bahwa timnas Indonesia diisi para pemain muda Yang netabene masih butuh banyak menit bermain Jelas-jelas para pemain kami masih muda Jadi kelihatan juga di lag pertama final AFF 2020 Kurangnya pengalaman pemain kami Tapi di lag kedua kami bermain baik meski hasilnya imbang Berdasarkan pengalaman-pengalaman seperti ini, kami pasti bisa maju ke depan Masih ada turnamen-turnamen lainnya tahun ini Ucad Cintayong dalam konferensi persenya Ya, dibalik kekalahan timnas Indonesia melawan Thailand pada lag kedua ini Cintayong mengatakan puas dengan penampilan timnas Geruda yang sanggup menahan imbang Thailand 2-2 Harus tetap optimis Prospek jangka panjang permainan Indonesia semakin bagus Dengan pilihan-pilihan permainan yang modern Menjaga mental yang kuat Meskipun tetap berada di runner A Untuk ke-6 kalinya Ya, dengan hasil ini Permainan, kecepatan, kerjahan Pengalaman tentu banyak dimiliki timnas Thailand Mereka tidak gentar menghadapi semua tim di piala AFF tahun 2020 ini Kerja keras dan etas kerjanya Perlu ditingkatkan di timnas Indonesia Untuk mencetak tim gajah berang timnas Thailand